Jelang pemungutan suara Pilek dan Pilpres 2019, distribusi surat suara temui sejumlah kendala di beberapa wilayah. Untuk jangkau pulau-pulau terpencil, KPU Kabupaten Jepara terpaksa seberangi lautan selama berjam-jam. Bukan cuma itu saja, di Kalimantan Timur, distribusi logistik ke kawasan pedalaman dan perbatasan bahkan harus diangkut menggunakan helikopter. Sabtu lalu, KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, distribusikan logistik pemilu 2019 ke Kepulauan Karimun, Jawa. Di Kecamatan Karimun, Jawa, terdapat dua desa yang letaknya berada di pulau terpencil, yakni Desa Nyamuk dan Desa Parang. Untuk menjangkau dua pulau tersebut, KPU Kabupaten Jepara harus mengangkut logistik pemilu gunakan kapal kecil dan seberangi lautan selama dua jam. Di Desa Nyamuk, terdapat 415 daftar pemilih tetap. Sedangkan di Pulau Parang, 20 kotak suara diturunkan demi penuhi hak pilih 820 pemilih yang terdaftar. Mastinya logistik itu sudah sampai di desa, sudah sampai di tingkat PPS, ternyata karena bergendala cuaca, kemudian kita harus mundur. Dan sehingga harus ada jaminan bahwa pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara itu, logistik sudah sampai di lokasi. 4.300 lebih lembar surat suara untuk Kabupaten Mahakam Ulu diterbangkan melalui bantuan udara milik TNI Angkatan Udara. Cara ini diambil guna mengejar keterlambatan pengiriman logistik pemilu jelang hari pencoblosan 17 April mendatang. Kabupaten Mahakam Ulu terletak di pedalaman Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Pengiriman melalui udara tak selalu berjalan mulus. Selain kondisi cuaca, kondisi topografi lokasi yang memiliki medan sulit pun jadi salah satu terhambatnya pasokan logistik pemilu. Yang pertama memang daerah di sana relatif lebih sulit dijangkau apabila menggunakan jalan darat maupun jalur sungai. Yang kedua berhubung dengan pertimbangan kecepatan agar logistik pemilu bisa sampai tepat waktu sebelum melaksanakan pemilu tanggal 17 April 2019. Kodam 6 Mula Warman telah menyiagakan seluruh armadanya termasuk Angkatan Udara untuk mengantisipasi kendala pelaksanaan pemilu serentak 2019. Armada yang dikerahkan biasanya digunakan untuk Satgas Pengamanan Perbatasan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.